Halo rakan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu Membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi video perikanan Peternakan dan juga pertanian Yang belum bergabung Dengan channel ini Jangan lupa saya mohon dokungannya Dengan like, komen, share dan juga subscribe Channel pertanian terpadu Rakan semua Bicara Tentang ternak ayam Tidak lengkap Rasanya kalau kita juga Tidak membahas mengenai jenis Ayam joper atau KUB Oleh sebab itu Channel pertanian terpadu kali ini Akan membahas kiat sukses Dalam memulai usaha Ternak ayam joper dan juga KUB Kita semua tahu Saat ini joper dan KUB Sudah banyak dikembangkan oleh peternak lokal Banyak yang sudah sukses Namun banyak juga yang mengalami kegagalan Bagi rekan semua yang Mau mulai belajar Ternak ayam ini Ada baiknya tahu benar Persiapan apa yang wajib dilakukan Agar usaha ini Nantinya bisa sukses Nah setidaknya ada dua hal yang wajib diperhatikan di awal Ketika kita hendak memulai usaha ternak ayam joper Ataupun ternak ayam KUB Yang pertama Yang pertama yaitu mengenai kemampuan Kemampuan atau skill Kalau sudah memutuskan untuk ternak ayam Bay joper ataupun KUB Wajib bagi kita untuk punya skill Atau kemampuan dalam beternak ayam Artinya Kita harus punya dasar Bagaimana memelihara ayam dengan baik Mulai dari kecil sampai siap jual Meski kita tidak harus tahu semuanya Namun setidaknya kita harus tahu Bagaimana cara memelihara anak ayam yang baru menetas Sampai dia dewasa Pada praktiknya Akan lebih baik Jika sebelumnya kita sudah pernah memelihara ayam Dari kecil sampai dewasa dan dijual Bagi rekan semua yang belum pernah sama sekali memelihara ayam Saya sangat menyarankan untuk mundur sejenak Luangkan waktu untuk mencoba menangani langsung Bagaimana memelihara ayam Memang memelihara ayam terlihat sederhana Tetapi pada kenyataannya banyak hal kecil yang perlu dan harus diperhatikan Sebagai contoh Kita harus tahu bahwa suhu sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan atau kondisi anak ayam Salah sedikit saja mengenai suhu ini bisa fatal akibatnya Rekan semua Selain kemampuan Hal kedua yang wajib dipersiapkan ketika mulai ternak ayam joper Atau ayam KUB adalah modal Modal untuk membeli pakan Modal ini harus ada dan cukup untuk kebutuhan pakan Ketika kita sudah memutuskan memelihara 100 ekor DOC Maka harus dipersiapkan langsung modal pakan untuk 100 ekor DOC tersebut Sampai panen Kalau bisa Saya menyarankan Modal pakan ini jangan dicicil Kalau kita bisa siapkan di awal Jangan sampai kehabisan ataupun telat Ini juga untuk catatan Banyak petaran pemula yang menggampangkan dan menganggap remeh Modal pakan bisa sambil jalan Padahal calah seperti itu terbukti Buruk pengaruhnya terhadap ayam Kenapa? Karena pakan tinggal sedikit Misalnya Nalurinya biasanya akan mengurangi jatah pakan Dan itu akibatnya tentu kurang baik Untuk pertumbuhan ayam yang kita pelihara Pakan kadang juga Sampai telat Bisa telat setengah atau sampai satu jam Waktunya sudah diberi pakan Tetapi masih nunggu beli terlebih dahulu Karena pakannya habis Nah hal seperti itu sederhana dan sering luput dari perhatian Padahal efeknya cukup besar Bagi perkembangan dan pertumbuhan DUC-DUC ayam yang kita besarkan Atau kita pelihara Nah rekan semua Dengan skill dan model yang cukup Tidak akan terlalu sulit untuk membuka usaha ternak ayam Baik itu untuk ayam joper Maupun untuk ayam kaubi Karena kedua jenis ayam ini Juga relatif tidak jauh berbeda Dengan ayam kampung asli Jika kita mau disiplin Dalam memelihara ayam Semua akan berjalan dengan baik Tinggal melihat harga di pasar nantinya saat kita panen Nah itulah sedikit inspirasi dari saya Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh